Salam Jurnalisme untuk seluruh Civitas Akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di depan gedung Convention Hall Universitas Andalas dalam rangka rapat senat terbuka penganugerahkan gelar Doktor Kehormatan kepada Datuk Sri Profesor Doktor Tahir MBE karena jasanya di bidang hukum dan kemanusiaan. Universitas Andalas menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan kepada Datuk Sri Profesor Doktor Tahir MBE karena jasanya di bidang hukum dan kemanusiaan. Penganugerahan gelar ini juga dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia ketiga Bapak B.J. Habibie, Ketua Senat Akademik dan seluruh Civitas Akademika Universitas Andalas. Tahir dianggap layak karena jasanya di bidang hukum dan kemanusiaan. Dalam skala yang luas Tahir merupakan seorang tokoh terdepan dalam penyelamatan, pengungsi korban, konflik besenjata, dan komplik sosial. Tidak ada makan siang, saya cuma-cuma, saya bilang setuju seribu persen. Di alam kehidupan ini tidak ada makan cuma-cuma. Masalahnya, saya sudah makan siang di negeri ini. Sudah waktunya saya mengembalikan makan siang. Deklarasi Yurusel Hak Asasi Manusia mengendali dilakukannya penataan kehidupan. Sejahtera bagi kita semua. Rapat cana terbuka penganugerahan gelar Dokter Kehormatan kepada Dato Sri Profesor Dokter Tahir MDA baru saja digelar. Saya, Junisit Rezi dan Nurul Fatimah dari Padang, Sumatera Barat, melaporkan untuk Genta Andalas. Terima kasih telah menonton!